Intro Salam sejahtera Sehat, jumpa lagi kita dalam sapaan rohani hari ini Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa Mari kita berdoa Bapak di surga, kami sungguh bersyukur untuk hari yang kau berikan ini Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan Pimpinlah kami dengan roh kudusmu hingga kami dapat mengerti Dan kami siap melakukannya di dalam kehidupan kami Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Amin Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini Terambil dari Amos 2 ayat 4 sampai ayat 11 Amos 2 ayat 4 sampai ayat 11 Mari kita membuka Alkitab kita dan kita membacanya bersama-sama Beginilah firman Tuhan Karena tiga perbuatan jahat Yehuda, bahkan empat Aku tidak akan menarik kembali keputusanku Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan Dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya Tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya Yang diikuti oleh nenek moyangnya Aku akan melepas api ke dalam Yehuda Sehingga puri Yerusalem dimakan habis Beginilah firman Tuhan Karena tiga perbuatan jahat Israel, bahkan empat Aku tidak akan menarik kembali keputusanku Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang Dan orang miskin karena sepasang kasut Mereka menginjak-ninjak kepala orang lemah ke dalam debu Dan membelokkan jalan orang sengsara Anak dan ayah pergi menjama seorang perempuan muda Sehingga melanggar kekudusan namaku Mereka merebahkan diri di samping setiap mesbah Di atas pakaian gadaian orang Dan minum anggur orang-orang yang kena denda Di rumah alam mereka Padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka Orang amori yang tingginya seperti tinggi pohon aras Dan yang kuat seperti pohon terbantin Aku telah memunahkan buahnya dari atas Dan akarnya dari bawah Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir Dan memimpin kamu empat puluh tahun lamanya Di padang gurun Supaya kamu menduduki negeri orang amori Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi Dan sebagian dari teruna-terunamu menjadi nasir Bukankah betul-betul begitu? Hai orang Israel Demikianlah firman Tuhan Demikianlah pembacaan firman Tuhan Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Tema hari ini adalah Lupa diri Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Terkadang dalam kehidupan kita Kita suka melupakan apa yang pernah kita alami Misalnya dulu kita adalah orang-orang yang lemah Yang pernah mengalami penindasan Dan ketika kita sudah berada pada posisi yang berbeda Kita sudah mengalami keadaan yang lebih baik Punya kekuasaan, jabatan Terkadang kita lakukan hal yang dulu kita pernah alami Kembali menindas orang-orang yang lemah daripada kita Hari ini kita dituguhkan melalui firman Tuhan Dari kitab Amos Dimana Tuhan mengingatkan kepada umat Israel dan umat Yehuda Bagaimana mereka supaya jangan menindas orang-orang yang lemah Mereka lupa bahwa dulu mereka adalah umat Tuhan yang tertindas Orang-orang yang lemah Orang-orang yang ditindas Namun karena Tuhan yang berkuasa membebaskan mereka Mereka akhirnya sudah menjadi bangsa yang bebas Sekarang ketika mereka sudah bebas Mereka lupa diri Mereka kembali menindas orang-orang yang lebih lemah dari mereka Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Hari ini kita mau belajar Untuk tidak lupa diri Kita mau menjadi pribadi yang Mengingat bahwa kita adalah umat Tuhan yang telah menerima pertolongan Tuhan Dan kita mau meneruskan pertolongan Tuhan itu Bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita Tuhan menolong kita Mari kita bersatu di dalam doa Bapak di surga kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengarkan Biarlah kami boleh menjadi pribadi yang Meneruskan kebaikan Tuhan Kami tidak menindas orang-orang yang lemah Dan kami boleh menyatakan kasih Tuhan dimanapun kami berada Terima kasih ya Bapak di dalam nama anakmu Tuhan kami Yesus Kristus Kami sudah berdoa Amin Sekian sapan rohani hari ini Tetap semangat Tetap sehat Tuhan Beserta kita Terima kasih